Intro Buntut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penolakan gugatan Partai Solidaritas Indonesia terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden membuat sekelompok warga Yogyakarta yang menamakan dirinya masyarakat peduli kebudayaan khawatir Hal tersebut karena memunculkan peluang putra sulung presiden Joko Widodo untuk maju menjadi cawapres dalam pil pres 2024 mendatang Jika hal tersebut terjadi, mereka menilai politik dinasti akan terus berkembang dan merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini di Indonesia Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar aksi damai di Tuku Pal Putih Yogyakarta Senin kemarin Dalam hal ini, Koordinator Aksi Komunitas Pelestari Kebudayaan Yogyakarta, Endro Yoko mengatakan bahwa aksi tersebut ditunjukkan untuk siapa saja yang berniat melakukan dinasti politik Menurutnya, apabila para penguasa memaksakan politik dinasti mereka khawatir Indonesia akan kembali pada masa Orde Baru padahal demokrasi Indonesia sudah berjalan baik selama ini Sehingga pihaknya berharap para pemimpin sekarang dan di masa mendatang bisa benar-benar berpikir bijak untuk kebaikan rakyat dengan menjaga demokrasi Di mana aksi ini menunjukkan aksi yang damai, aksi yang santun, aksi yang berhadap bagaimanapun kita punya kebudayaan, kita punya budi pekerti luhur jangan sampai negara kita itu yang sudah benar-benar baik, sudah benar-benar demokrasi itu tercidrai dengan ada namanya dinasti politik dan kita harapkan para penguasa, para pemimpin ke depan bisa bijak bisa betul-betul berpikir untuk kebaikan rakyat berpikir pro-rakyat, berpikir untuk menjaga demokrasi kita yang sudah baik Jadi jangan sampai terjadi politik dinasti politik jangan sampai terjadi seperti yang dulu-dulu kita ini sudah baik, maunya para teman-teman dan komunitas serta pergiat budaya ini, kita akan menjaga dan mengawal selalu mengawal perjalanan demokrasi agar benar-benar Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang... Pada kesempatan tersebut, Masa kembali menegaskan bahwa mereka tetap akan menjaga dan mengawal demokrasi agar Indonesia menjadi negara yang maju dan damai tanpa politik identitas Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV